Kita awali dengan informasi pertama, Pemirsa Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengusulkan pemindahan jalur masuk tujuh barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa. Selain untuk memudahkan pengawasan, langkah ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan kegiatan ekonomi baru serta memacu pertumbuhan industri pelayaran dalam negeri. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian mengusulkan pemindahan jalur masuk tujuh barang impor ke pelabuhan di luar Pulau Jawa. Ketujuh barang impor yang dimasuk mulai dari tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi, dan lainnya. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kertas Sasmita, situasi pelabuhan di Pulau Jawa yang padat membuat sistem pengawasan terkendala sehingga menyebabkan barang-barang impor sulit terdeteksi saat masuk ke Indonesia. Nantinya barang-barang impor ini diusulkan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan belitung hingga sorong. Pemerintah berharap langkah ini dapat membantu menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta memacu pertumbuhan industri pelayaran dalam negeri. Kami melihat, kami berdua melihat, salah satu nilai positifnya yaitu, in a way kita membentuk satu sentra kegiatan ekonomi baru, ya karena nanti di daerah yang nanti akan kita tetapkan dan mudah-mudahan nanti dalam rantas disetujui, sebuah cara misalnya kita tetapkan sorong, itu nanti kan sorong akan berkembang menjadi, pertama dari pelabuhan, kan kemudian akan menjadi kota yang cukup maju, perekonomiannya juga bisa lebih cepat tumbuh. Agus Gumiwang memastikan pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia di pelabuhan luar Jawa untuk mendukung kebijakan tersebut. Dari Jakarta, Adifir Mansya, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!